Sementara itu juga pemirsa, masyarakat Kota Waringin Barat antusias mengikuti kegiatan Jalan Sehat Berhadiah yang digelar di kawasan Taman Bundaran Pancasila di mana kegiatan Jalan Sehat kali ini digelar oleh DPD Partai Pankobar dalam rangkaian HUD ke-24 tahun 2022. Kegiatan Jalan Sehat Berhadiah ini diikuti ribuan masyarakat berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga dewasa yang berasal sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Barat termasuk para pengurus DPD Pankobar, pengurus DPC di sejumlah kecamatan seperti DPC Pan Arsel, DPC Pan Kumai, dan DPC Pan Pangkelan Lada, serta DPC Pan Pangkelan Bante. Jalan Sehat Berhadiah dalam rangka HUD Partai Amanat Nasional yang ke-24 dilepas oleh Ketua DPD Pankobar Tuslam Aminuddin dengan mengambil start dari Taman Bundaran Pancasila melintasi sejumlah rute yang telah ditentukan Panitia hingga kembali lagi ke finish di arena Taman Kota Manis. Pusai Jalan Sehat, para peserta diajak untuk senam massal dan menikmati hiburan musik beberapa biduan lokal. Dan untuk senam sendiri, Panitia menghadirkan instruktur profesional dari sanggar senam yang ada di Pangkelan Buntaran. Kemerian acara semakin bertambah, karena berbarengan dengan banyaknya warga yang turun di jalan menikmati Car Free Day di kawasan Jalan HM Raffi'i. Pada akhir Jalan Sehat, acara diisi dengan pembagian hadiah kepada para peserta Jalan Sehat yang beruntung, di mana pada kegiatan kali ini juga disaksikan dan dihadiri Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB Partai Golkar dan Ketua KPU Kobar AID. Pembagian dimulai dengan mengundi kupon untuk pemenang puluhan door prize. Kemudian hadiah-hadiah menarik berupa peralatan elektronik hingga rumah tangga. Selain itu, ada juga hadiah tambahan berupa uang tunai yang disediakan oleh Ketua DPD dengan mengajukan pertanyaan atau kuis kepada peserta yang bisa menjawab. Selesai pembagian door prize dan hadiah menarik lainnya, pengundian terakhir dilakukan untuk pemenang yang berhak membawa hadiah utama, berupa dua buah sepeda listrik untuk dua orang pemenang. Alhamdulillah ya hari ini kami melaksanakan satu kegiatan dalam merangkaian hari ulang tahun ke-24 Partai Kemenang Nasional. Kalau ulang tahunnya kita laksanakan tepatnya sebagaimana hadirikannya Partai Kemenang Nasional tanggal 23 Agustus. Dan 23 Agustus 2022 kita tepat bisa 24 tahun. Tapi karena hari ini kita hari libur, kita laksanakan Jalan Sehat. Dan tentunya kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seturuh masyarakat Panglambun, masyarakat Ketua DPD Barat. Karena yang hadir juga tidak hanya dari Panglambun, dari kecamatan yang di Lada, Banteng, Umay tadi pun hadir. Kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Kita selalu berharap, mudah-mudahan kita ke depan bisa menunjukkan semua impian kita, menunjukkan harapan-harapan kita menjadi kenyataan harapan lebih baik, kota Ulimbarat yang semakin jaya. Ada kejadian menarik pada pengundian hadiah utama, karena ternyata ada dua nomor undian yang sama untuk satu hadiah sepeda listrik yang diumumkan. Untuk menentukan mana yang lebih berhak atau sah, Panitia kemudian mencari potongan kertas undian, dan ternyata ditemukan ada dua potongan kertas undian. Dengan demikian, kuponnya dipegang dua peserta dengan nomor yang sama memang dikeluarkan oleh Panitia dan sah, hingga akhirnya diputuskan oleh Ketua DPD Pankobar Tuslam Aminuddin bersama Panitia lainnya, bahwa keduanya dinyatakan sebagai pemenang dua buah hadiah utama berupa sepeda listrik.